Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Oke guys, hari ini aku akan mengenalkan kalian dengan yang namanya murai batu lempuyang Oke guys, gimana? Untuk kecaumannya sudah kenal semua belum? Bahkan kalian mungkin atau baru dengar nama lempuyangnya Oke, murai batu lempuyang itu merupakan tergolong murai batu Sumatra Dia didatangkan atau habitat aslinya yaitu di pulau Sumatra Nah, keistimewaan dan apa kelebihan murai batu lempuyang? Yuk kita bahas Oke guys, sekarang sudah marak murai batu ekor panjang Rata-rata semi-impor Nah, ekornya sudah panjang-panjang Rata-rata 25 ke atas Nah, kita luput atau kita lupa Dulu itu masih banyak Ketika ekor murai batu masih sekitar 20 cm Waktu itu trennya masih segitu Itu salah satu yang diburu itu murai batu lempuyang Nah, murai batu lempuyang itu merupakan satu-satunya murai batu balak alam Paham ya Jadi, dia bukan, maksud saya bukan nias ya Tapi dia balak alam ekor panjang Nah, jumlahnya di alam sangat terbatas Sehingga burung ini sangat suskar atau susah diperoleh ya Bisa tergolong langka Bahkan tahun 2000 Waktu itu, 2019 Saya dapat ini pun sudah tidak sengaja Saya pesan lama di pemain murai batu Dan harganya pun fantastis Ini saya beli waktu itu sekitar 6 juta Nah, waktu itu masih, dia masih mabung sekali ya Ini merupakan induk asli dari lempuyang kali lempuyang Nah, asli teman-teman Ini masih len asli, asli darah lempuyang Jadi, dia bukan masih ditangkap dari alam Tapi, ini sudah dari tangkaran ya Saya sudah ambilnya dari tangkaran Nah, indonya ini sudah mati sejak awal tahun 2020 Karena sudah tua Peternaknya pun dapatnya sudah tua Nah, ciri khas murai batu lempuyang itu apa? Nah, teman-teman sekarang kalau melihat murai batu ekor panjang Atau semi-impor itu rata-rata pasti melihat dari len motif ekor ya Nah, teman-teman kalau murai batu semi-impor itu sekarang Coba kalian amati balaknya jarang yang ada balak bagus atau balak lid Nah, rata-rata balaknya seperti ini Iya kan? Nah, ini merupakan salah satu ciri khas balak lempuyang warna putih di ekornya berjumlah 6 Tapi, ini bukan hasil silangan seperti murai batu semi-impor ya teman-teman Atau murai batu silangan impor ya Nah, ini asli dia dari alamnya sudah seperti itu Jadi, bisa dibilang mungkin untuk menciptakan ekor panjang dulu pakai murai batu lempuyang Di teman saya ada untuk betina lempuyang itu dia ekornya dari alam itu dia Itu tembus 14 cm Nah, kemudian dia ditembak semi-impor juga Akhirnya sama dia Nah, kalau yang ini, ini masih original punya saya Jantan original Punya saya cuma satu ini Balak-balak lempuyang Ini kebetulan ekornya 23 cm Nah, yang dari keunggulan lagi Yang menurut saya yaitu daun ekornya yang lebar dan lemes ya Coba kita lihat Sangat lemas sekali daun ekornya Ini merupakan ciri khas balak lempuyang yang jadi keunggulan ya teman-teman Suaranya pun Kalau balak lempuyang itu juga sangat bagus teman-teman Nah, tidak cuma itu Menurut pengalaman saya ini Punya saya ini Si balak lempuyang ini memiliki Tingkat kecerdasan yang tinggi Dibaringkan murai batu yang medan ataupun aceh Menurut saya ini Miliki tingkat kecerdasan tinggi Bahkan Pernah suatu ketika saya beli masteran Sore hari Kemudian Jarak tiga hari itu dia sudah menirukan Waktu itu cucak-cungkok ya teman-teman Nah, ini usianya di saya sekitar tiga tahun Ini sementara Kemarin sudah saya jodohkan keluar dua Cuma saya tidak punya lempuyang Akhirnya saya silangkan dengan medan Anaknya itu kebetulan visual ekornya Seperti medan Jadi bulu putihnya itu jumlahnya Di ekor itu ada delapan Cuma yang jadi keunggulan Dia daunnya lebar-lebar Dan pastolnya itu tembus 23 cm Sama kayak bapaknya Itu pastolnya Berarti nanti kan dia bisa lebih panjang Nah, dari sini Mungkin Kita bisa Bisa Membayangkan Seandainya balak lempuyang itu Kita silangkan Dengan Jantan Yang Notabene Atau yang betina Notabene Dia Semi-impor hasilnya Seperti apa Itu luar biasa ya teman-teman Untuk memperdapatkan Memperdapatkan Terah Kalau semi Kalau impor masih murni kan kurang bagus Misalnya kalau kita Silangkan dengan lempuyang itu nanti kan sudah semi-impor Pasti hasilnya lebih bagus lagi Dari segi volume Dari segi kecerdasan Makanya itu Teman saya sudah Sudah Mulai sekarang sudah mencoba ini Yang Betinanya Cuma dia Punyanya yang betina lempuyang Kemarin sempat saya Mau beli Saya jodohkan ini Saya pengen Memperoleh Lain asli Lempuyang-lempuyang Tapi sama dianya masih Tidak dijual Seperti itu Jadi mungkin Teman-teman bisa jadikan referensi ya Bahkan Kalau balak itu Tidak cuma Hasil persilangan Atau persilangan nias Dengan Medan saja Teman-teman Nah disini Kita juga harus tahu Kalau disini juga ada Balak alam Yaitu balak Lempuyang Cuma balaknya disini Tidak baik Balak Lihat ya teman-teman Bisa disaksikan Balaknya itu Lebar-lebar dia Nah sekarang Mungkin sudah Bahkan sudah Tidak tahu ya Saya sendiri Jarang melihat orang yang Ngejual balak lempuyang Sudah tidak ada sekarang Teman saya Dapat Lagi setelah ini Itu tahun Tahun 2020 Tapi bodinya Tidak Tidak sebesar ini Dia Nikornya pun Waktu itu Cuma 20 Tapi dia original Hutan Masih original hutan Kalau ini sudah Tenaan teman-teman Tapi ini Asli Dari Lain Lempuyang Dan Lempuyang Jadi bukan Ada campur tangan Yang lain Ini Maksudnya Tidak dicampur Semi Impor Atau Gimana Nah itu Sayapnya Lupa Tadi itu Masih saya Plaster Saya Plaster Karena apa Ini rencana Mau saya jodohkan Karena karakter Barak Lempuyang Itu teman-teman Dia sangat Kejam Sama betina Kalau seandainya Kita luput Kita Tidak Akali Kita Tidak Pinter Mantau Ya bisa mati Kalau waktu penjodohan Tapi ketika jodoh Dia biasanya Karakternya Itu Sangat Sayang Sama sebetinanya Cuma Ada jeleinya lagi Dia ketika Punya anak Atau punya Indilan Kalau kita Lihat Atau kita Kita Dekati Kita masuk Seperti inilah Misalnya Untuk membersihkan Atau mengganti Pakannya Anaknya itu Dibuang Dimakan Teman-teman Karakternya Itu ternyata Saya kira Cuma punya saya Tapi Waktu itu Ada teman Dari Malang Yang sharing Ternyata juga Sama Kasusnya Seperti itu Mungkin Karena Karakternya Karakter Balak Lempuh Yang Factor Itu mungkin Imbasnya Keanaan Seperti itu Teman-teman Jadi dia Juga Imbasnya Sangat Factor Akhirnya Keanakan Seperti itu Dimakan Jadi Mungkin Biranya Tinggi Dia Seperti itu Nah ini Sebagai wawasan Saja Terkait Balak Lempuh Yang Saya Bukan Maksud Menggurui Disini Tapi Saya Hanya Mengenalkan Menambah Referensi Teman-teman Bahwa Balak Itu Tidak Sebatas Itu Itu Aja Nah Dulu Sudah Ada Balak Lempuh Yang Notabene Dia Sudah Mirip Seperti Impor Teman-teman Oke Itu Referensi Saya Semoga Jadi Tambahan Ilmu Buat Teman-teman Semua Oke Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh